ngelayani pembelian bawel gimana, cuci piring sama mangkok yang disitu kayak gimana, ngelayani pembelian bawel kayak gimana mungkin ini pengalaman gua, kalo diceritain ke HRD, nilain belas deh gua bantuin pokok-pokok itu, ya paling cuman cuci piring sama mangkok doang gitu ya dan gua tuh disitu merasa higienis, maksudnya gua mau cuci piring nih, kalo misalnya cuci, itu langsung dua mangkok eh, dua ember air gitu, beda gitu sama penjual lainnya, kayak pedagang basok keliling gitu pedagang basok keliling ya enak kalo misalnya cuci piring, cuma satu ember air, udah gitu sekolahnya dari plastik, plastiknya ada batang thank you ya kenapa? ya kenapa? ya kenapa? kenapa? ya kenapa? ya kenapa? ya kenapa? ya kenapa? cuman yang gua bantuin bapak gua itu, ha ha banyak pembelian neselin ya gua tuh paling sempurna kalo misalnya ada ibu, kalo makan rombongan ini dia kalo misalnya makan, rombongan, udah bayar tuh dia malah rumputan ya Makan gitu kan, bayarnya harus buka Bang, berapa penguanya? Oh, 50 ribu bu? Kalau gak usah bu, saya aja yang bayar Sebelanja lagi bilang, udah bu, saya aja yang bayar Sebelanja lagi bilang, udah, saya aja yang bayar Gak lama, bapak-bapak ngulir raku Jadi siapanya yang ngulir bayar Dikasihkan yang di luar, kalau ada makan Oh, yaudah mas, kalau gitu bayar yang di luar yang bayar Yuk, pulang Keluar, baca alhamdulillah Alhamdulillah, anak soleh Di belakangnya ada solepan Hei, hei, hei Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, bapak-bapak ada ganti Lumayan yang rapi gitu ya Karena sesamanya orang datang, ada aja gitu yang diri Bapak-bapak gue Kake-kake tuh banyak yang bilang, alhamdulillah, bapak gue tuh pake Bukun ya Banyak itu yang bilang, emang kayak waktu itu dagangannya Dapak hati rame Terus hujan, anak, hati ya Bapaknya gue nih, dagangnya ayam, gak pernah habis Bagian kan, dagangnya siap hari habis itu belum tentu Dibeli-pembeli ya Bisa aja gitu, bapak gue pembeli Eh, bisa aja gitu ya Bapak gue dagangannya habis Dibengar freman ya Terus juga Dia kayaknya gak bersyukur gitu ya Oh, gue dagang apa ya Yang itu Tiap hari gitu, mbak-bapak itu dagangannya habis Tidak, walu Hujan panas, gak pernah habis Akhirnya gue Gue jelasin gitu, bang Namanya orang dagang Mau dagang, mau dagang Jadi bang, ya kan bang Kalau emang mau dagangnya siap hari habis Dagang es balok Siap hari habis, bang Hujan panas, tau-tau habis aja Besok senuin nih, senuin Senuin nih Kalau juga Di lingkungan rumah gue tuh Hampir, hampir semuanya tukang tente ya Di hidupan rumah gue tukang tente Samping rumah gue tukang tente Bapak rumah gue tukang tente Cuma bapak gue janteng Tukang pokok Ini menghadapnya bapak Bapak gue Di diri Ya gitu Kencengnya? Ya, kadang Tinggal di lingkungan tukang tente Itu ada enaknya, ada enaknya Enaknya tuh Kalau misalnya kita beli tente Langsung dari habisnya Lalu tukang sayur lagi Ini kalau gak enaknya Kita pake yang beli tente Dia tuh udah dagang semua Tukang tente kalau misalnya gak datang Itu cuma enak sih gak datang Gak tanyakan bang Jadi tukang tente Ngapak gak ada demo Oh iya mas Soalnya lagi ada demo Makanya semuanya datang Demonya kenal bang Gara-gara Agak kecak Segeleng naik Luar tempe Cuma satu bahan Bapak makan Hacang pegeleng naik Dia tuh Semua cerentak Gak jagang Gak buat Jagang waktu Semuanya naik Dari daging naik Sayuran naik Sabe naik Tapi apa Bapak gue Naikin harga soto Terima kasih Terima kasih